Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Tepatnya di Desa Simpang Kayu Manis, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang menjadi mirisnya lagi, warga Dusun Sijambu, kini merasa resah, karena diduga tidak ada kenyamanan lagi, baik itu anak-anak, dan apalagi yang memiliki hewan peliharaan, karena dengan adanya pembuatan parit hasil dari bekoan di pinggir rumah pemukiman warga Dusun Sijambu, yang diduga dibuat oleh perusahaan PTPN 3 SISUMUT. Karena ini kuat dugaan, bahwa kami kedepannya misalnya dalam satu bulan, atau satu tahun yang akan datang, akan mengakibatkan bahayanya bagi pengguna jalan, bahkan termasuk masyarakat Dusun Sijambu, itu jelasnya merasa dirugikan dengan adanya menimbulkan tanah longsor, bahkan akan mengancam keselamatan anak-anak kami yang hendak bermain-main di pinggir parit hasil bekoan, yang dibuat oleh perusahaan, belum lagi hewan peliharaan masyarakat Dusun Sijambu. Terang warga Sesuai keterangan dari salah satu warga Dusun Sijambu, yang tidak mau namanya dicantumkan dalam rilis berita ini, tepat padanya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2023, jam 13 lebih 12 menit whip, ia mengatakan, kepada Global Expos TV, kami merasa sangat resah karena keselamatan anak-anak kami yang mau bermain-main di pinggiran parit hasil bekoan, yang kedalamannya mencapai 3 meter, yang jelasnya ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan untuk hewan peliharaan kami, dan saya yakin, pasti ada yang mati nantinya, terang warga. Ketika awak media meminta klarifikasi kepada APK DLA B3, terkait terbitan media berantas TV, dan YouTube channel Global Expos TV, yang berjudul, Kerokan PTPN 3 dengan kedalaman kurang lebih 3 meter, diduga melanggar pasal 192, angka 1, KUHP, melalui via WhatsApp-nya tanggal 8 Januari 2023, jam 12 lewat, 14 menit WIB, dengan jawaban, Oke. Besok saya cek ya, karena masih cuti, saya belum dinas, tandas APK. Di sisi lain PTPN 3, DLA B3 Sisumut, tepat di Afdeling 7, besar dugaan tidak mengindahkan, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9, tahun 1999, tentang pembentukan, tim koordinasi pendaya gunaan sungai, dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai, atau disingkat DAS. Bahkan tidak boleh diganggu-gugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, apabila kalau memang ada perusahaan, yang melakukan penggarapan 100 meter dari bibir sungai besar, dan atau 50 meter dari bibir sungai kecil terancam pidana. Karena itu sudah tertuang pada pasal 3, Undang-Undang nomor 41, tahun 1999, tetang kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung daerah aliran sungai, atau disingkat DAS, yang dicirikan dengan terjadinya seperti adanya banjir, tanah longsor, dan kekeringan dengan terganggunya perekonomian rakyat. Bahkan perusahaan PTPN 3 Sisumut, DLA B3, yang tepatnya di Afdeling 7, tepatnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, itu tidak boleh mengadakan penyemprotan, atau peracunan terhadap rumput di wilayah daerah aliran sungai, sesuai dengan informasi dari salah satu warga masyarakat yang berada di wilayah tersebut, juga hasil pantauan awak media Global Expo TV di lapangan, tanggal 8 Januari tahun 2023, jam 13 lewat 14 menit, WIB, bahwa di sekitaran daerah aliran sungai, bahwa jelas rumput ada yang sudah menguning, dan sudah ada yang pada mati. Padahal ini sangat tidak diperbolehkan memupukan, dan peracunan rumput di tanaman sawit, yang jaraknya 50 meter dari DAS, karena disebabkan penggunaan pupuk pesticida itu sangatlah berbahaya, jika akan terbawa oleh air yang turun ke daerah aliran sungai tersebut. Bahkan yang jaraknya 50 meter dari anak sungai, itu tidak boleh dikelola, itu harus dijaga sebagai daerah konservasi, karena daerah tempat binatang hidup, apalagi warga masyarakat Dusun Sijambu, banyak yang mempergunakan aliran air sungai yang melintasinya, dan juga bisa merusak habitat, di wilayah pemukiman warga Desa Sijambu, Desa Sisumut, yang ada di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expo TV Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.